Tolong siapin aku sabu-sabu 2 gram, ekstasinya 10, minuman Long Islandnya 2 pitcher, perempuannya yang cantik-cantik 2. Hah? Loh? Waktu itu saya pakai hitam-hitam, disini senjata, pistol gitu, wah mabuk. Dia ajak ke gereja, begitu masuk gereja langsung saya samperin pendetanya. Hari ini saya mau dibaptis, pendetanya ngomong gak bisa. Gak bisa? Iya, saya tunjukin saya bawa senjata, akhirnya saya dibaptis. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual disaat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Welcome back bersama gue Daniel Mananta dan tetangga kita Mas Hairul Anwar. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa cerita Mas Hairul disini itu bener-bener kayak nge-klik di hati kalian. Coba dong komen apa yang kalian rasakan di kolom komen kita atau mungkin kalian bisa tag kita dan mungkin ada beberapa kata-katanya Mas Hairul itu yang bisa kalian post juga di IG kalian. Nah, buat kalian yang belum follow sosial media kita langsung aja cek at Daniel Mananta Network dan at Daniel Tetangga Kamu. Yep, tinggal klik biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita yang super keren dan inspiratif dari tetangga kita lainnya. Alright, kita balik lagi ke Mas Hairul nih ya. Ceritanya gimana Pak Hairul? Sampai akhirnya momen apa yang membuat Mas Hairul nih tiba-tiba ada turning point tersebut gitu? When was it? Jadi begini, ketika saya keluar dari penjara itu kumpul-kumpul penjahat itu kan dan saya itu di penjara itu kan orang-orang ahli semua, satu orang di penjara, penjahat satu orang itu pikirannya tiga, tiga orang, tiga kali orang di pasar. Tiga pasar orang, satu penjahat, penjahat di dalam penjara itu pikirannya, wah brilian sekali. Di dalam penjara itu saya belajar sama anak-anak itu bikin narkoba. Bikin, bikin. Gila, oke. Bikin buat ya, jadi keluar dari penjara, gak jualan lagi, gak jualan apa, gak jadi pantar lagi produsen melahan anak-anak itu. Bikin, kita suling gitu, wah bikin yang nanti ada rasanya, ini ada rasanya kokonat, ini ada rasanya blewah, ini ada, wah jadi sabu itu kita olah. Ya, ya. Jadi, saya dulu kan tinggal disini lama di Jakarta, belinya sabu disini itu murah, tiga belas ribu, empat belas ribu, dijual ke Jawa, ke Malang, ke sana, mahal. Terus kalau sampai ada rasa-rasanya gitu sampai empat ratus, jadi untungnya itu banyak juga. Terus bikin ekstasi itu sendiri, nyeta-nyeta sendiri. Jadi, kayak duit itu, suatu hari waktu saya habis ngirim, anak buah saya ketangkep. Ketangkep, saya lagi tatuan, saya lagi tatuan di belakang saya. Lagi tatuan di belakang saya, saya dibisikin anak buah saya, bos, ini ketangkep, anak si A ketangkep. Tadi baru saya kekirim, saya baru dari Jakarta ngambil, tadi kok ketangkep. Udah gak usah tatuan, tatuan lepas, langsung saya datengin, siapa yang ngelaporin ini? Ini, saya tembakin, saya mabuk. Tembak? Iya. Oke. Di Malang, di Jakarta, sudah tahu kalau saya kemana-mana dulu bawa senjata terus. Oke. Iya. Terus, habis saya tembakin, saya sembayang dengan cara saya yang lama. Saya ngomong gini, ya Allah capek aku jadi penjahat. Jadi penjahat itu capek loh. Kok bisa mendadak sembayang? Tentang, itu yang saya gak ngerti. Gak ngerti, kok bisa mendadak sembayang gitu. Saya kan, saya dulu waktu mabuk, waktu apa, itu ya takut mati, takut dosa juga. Takut mati, takut dosa. Jadi kalau ada suara panggilan gitu ya, saya lagi mabuk gitu ya, ingat gitu. Kayak suara panggilan, saya suruh dibadah. Ya, suruh dibadah ya. Iya. Itu mabuk-mabuk, ya sudah. Saya, iya, iya. Oke. Bulan-bulan tertentu, saya juga. Tetap puasa. Iya, kayak gitu. Oke. Terus, selesai, kumat lagi. Oke, jadi, 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 saat itu, jadi sembayang itu tetap dilakukan, sebagai ritual aja, tapi. Ya takut, bukan ritual, bukan ritual. Jadi punya rasa takut, nanti mati itu masuk surga apa gimana, dosa aku dihampuni apa enggak. Punya rasa takut. Ada rasa takut, tapi takutnya bukan sama manusia, tukatnya sama Tuhan. Itu ada rasa takut. Tapi tetap nembak orang gitu. Kalau itu kayak, anu ya, kayak sering ketagihan gitu. Jadi, sering ketagihan, gitu. Oke. Spirit. Iya. Spirit. Iya. Jadi, kalau macem-macem gitu ya. Jadi, kayak, sudah enggak ada belas kasihan. Makanya, sampai teman-teman saya itu, tereran-eran. Saya di penjara, tukang ngajar orang, sampai orang itu, gila, sampai anu, patah semua. Kok sekarang itu bisa sabar? Kok bisa seperti tweeti sekarang katanya gitu. Nah, akhirnya itu saya sembahyang dengan cara saya. Yang lama saya ngomong gini, ya Allah, aku ini capek jadi menjahat. Capek jadi orang nakal. Setiap hari berjina. Setiap hari berjina. Kan kena narkopa itu, kena sabu, minum Viagra. Ya tau, sampaikan terus. Capek aku. Setiap hari bukan dosa. Setiap hari berantem. Aku bunuh orang lagi. Ntar lagi masuk penjara. Capek aku, aku enggak mau masuk penjara lagi. Hidupku, mau aku akhiri. Jadi, saya itu mau akhiri hidup saya, saya mau bunuh diri. Mau bunuh diri. Sudah capek. Oke. Saya uang banyak, sampai enggak punya uang. Tuh, liong, tuh, sampai tadi laupan, kaya sampai jadi miskin pernah semua. Sampai masuk penjara semua sudah pernah. Kehidupan susah, senang. Manis, asin, kejut, nano-nano. Semua sudah saya rasakan. Hari itu saya, sudah enggak ada pengharapan lagi. Saya enggak mau di penjara lagi. Karena capek. Ketika saya sembahyang, ngomong gini. Ya Allah, kenapa sih kamu nyitakan aku seperti ini? Aku itu manusia kok jahat banget. Dan aku manusia itu paling berdosa. Karena kalian dari A sampai Z-Z sampai A itu sudah saya lakukan semua. Terus kenapa sih aku seperti ini? Katanya manusia itu makhluk yang mulia. Kenapa aku seperti ini? Dan kalau mati itu aku masuk surga atau neraka. Surga neraka itu ada apa enggak? Dan kamu ada apa enggak? Kalau kamu memang ada bentukmu itu kayak apa sih? Kalau batu tak sembah batu. Kalau uang tak sembah uang. Kalau binatang tak sembah binatang. Kalau pohon tak sembah pohon. Bentukmu kayak apa? Terus saya baca-baca. Ketika saya baca-baca surat saya, disitu ada tunjukkan aku jalan kebenaran. Jalan lurus dan yang benar. Tunjukkan? Aku jalan yang benar dan lurus. Itu saya ulang-ulang. Ketika jalan lurus itu saya baca terus. Ketika saya sembahyang dengan cara saya. Saya tiba-tiba gak dibawa ke alam lain. Ke alam lain. Lihat. Lihat alam lain. Oke. Di atas bukit ada orang pakai jubah putih dan banyak orang pakai jubah putih semua. Oke. Dan di atas itu orang yang manggil saya, ikutlah aku. Dan ikutlah aku saya itu tahu. Dan kemarin waktu saya ke Israel. Bukit yang itu saya tahu. Itu Sabda Bahagia. Langsung ketika saya di Israel kemarin, saya langsung, just minute stop. Saya langsung, Tuhan kamu manggil aku disitu Tuhan Yesus. Jadi saya itu tahu disitu. Makanya real. Makanya sekarang saya itu lagi jatuh cinta sama dia. Karena dia terlebih dahulu jatuh cinta sama saya. Setelah itu, dia langsung di samping saya. Saya berdiri. Loh, kamu ini kan Yesus. Tuhannya orang Kristen. Ngapain kamu datang? Aku, dengan caraku seperti ini. Dan dia senyum. Dia senyum ngomong sama saya. Ikutlah aku. Enggak ah, ngapain ikut kamu? Kamu Tuhannya orang Kristen. Dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Sekarang ini, kamu mengenal aku. Dan pasti kamu juga mengenal Bapak aku. Sekarang ini, kamu melihat aku dan melihat Bapak aku. Katanya gitu. Ah enggak. Kamu Tuhannya orang Kristen. Dia bilang gitu. Dan dia senyum. Ikutlah aku. Kenapa saya tahu itu Yesus? Karena sekolah saya pindah-pindah. Sampai terakhir saya sekolah SMA Petra. Dan setiap Natal, ada drama Natal, saya itu ikut drama, berperan menjadi orang Majus. Dikasih jengot-jengot gitu. Enggak. Oke, oke. Setelah dia ngomong ikutlah aku hilang. Setelah hilang, saya telepon anak buah saya. Bro, tolong siapin aku sabu-sabu 2 gram. Ekstasinya 10. Minuman Long Island-nya 2 pitcher. Perempuannya yang cantik-cantik 2. Hah? Loh? Malam itu langsung malam itu. Saya mikir malam hari itu saya mau happy. Kalau saya mati, mati. Ya tahu? Oke. Malam itu kalau saya nak di penjara, saya enggak mau di penjara. Saya mau bunuh diri. Pokoknya malam hari itu saya mau happy. Sudah, terakhir. Ya tahu? Telepon anak buah saya, disiapin, saya masuk ke diskotik. Ngerokok, pahit. Oh, come on. Ngerokok, pahit. Saya tukar-tukar rokok, pahit. Terus saya nyabu, enggak on, enggak on. Makan ekstasi beberapa putir, enggak on. Come on. Terus, saya dorong dengan minuman Long Island, enggak mabuk, enggak on juga. Manggil cewek, sini peluk-peluk, enggak ada hasrat, enggak ada nafsu sama sekali. Saya pikir gini, wah aku ini mulai kebal ini. Wah ini kebal aku gitu. Sudah aku tak pulang dulu refresh. Pulang ketemu perempuan. Perempuan ini. Perempuan ini kok cantik sekali. Saya kodain C. Kok cantik mau kemana? Mau ke gereja, pak. Wush, mau ke gereja. Ya udah. Tiba-tiba di belakang suara saya, tembok, ada suara. Tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia. Tembokku bisa ngomong. Wah aku eden aku. Sudah kan ngetembok di belakang. Iya tembok. Wah aku ini paranoid aku. Lepas itu, saya ngambil koran, saya hitung 1, 2, 3, 4. Enggak. Saya hitung lagi 1, 2, 3. Enggak. Suara yang sama. Saya datengin perempuan itu. C, boleh saya tanya sebentar? Boleh. C, C ini namanya Nona. C, kalau orang didatengin Tuhan Yesus itu artinya apa? Siapa pak yang didatengin Tuhan Yesus saya? Pak, saya Kristen mulai kecil, belum pernah didatengin Tuhan Yesus. Kalau pak Kairul didatengin Tuhan Yesus, itu bapak dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Pak Kairul mau ikut saya ke gereja? Kapan sekarang? Mau. Hari itu saya diajak ke gereja. Boleh gak kalau ke gereja ada orang yang seperti ini, potongan ini. Rambut gondrong. Iya. Waktu itu saya pakai hitam-hitam. Di sini senjata, pistol gitu. Wah mabuk. Diajak ke gereja. Begitu masuk gereja, dia ngomongin. Saya mau langsung. Dia ngomongin. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. C, shalom, shalom itu apa sih? Shalom itu artinya damai sejahtera pak. Damai sejahtera. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus pak. Oh iya iya. Pak silahkan masuk. Kenalin ini keluarga kita yang baru. Wih c, kamu kok baik aku dihomongin keluarga. Di mana-mana orang gak mau ngakuin saya keluarga, saya dibuang orang-buangan. Kamu kok ngomong keluarga. Orang ini kok baik banget ya. Saya bilang gitu. Ayo pak masuk pak. Saya kan gak ngerti. Pertama kali ke gereja. Lihat tau. Suruh masuk. Masuk aja langsung duduk di depan sendiri. Campingnya pendeta. Pendetanya noleng kaget. Langsung diem. Pendeta aja yang diem. Iya diem doa. Kenapa orang gondrong, hitam-hitam, semua ngeri gini ada di sebelah gue. Terus ada puji-pujian. Bapak sentuh hatiku, ubah hidupku, menjadi yang baru. Gondrong umur 40 lebih kayak gini. Itu baru saya nangis. Saya dipacok, saya ditembak, saya dipukulin, saya dikroyok, saya berantem, saya sakit apa gak pernah nangis. Tapi ketika saya denger puji-pujian itu, itu langsung saya nangis. Terus setelah saya nangis, saya didatengin hamba Tuhan. Yang namanya Pak Acong, suami istri. Langsung saya ditumpangi tangan. Orang ini digerakkan Tuhan. Ditorong Tuhan suruh, doain anakku itu. Doain apa Tuhan? Doain anak itu. Pak Acong ini gak berani doain. Karena saya, badan saya besar, saya gondrong gitu. Wah ini orang kayak gini. Akhirnya didorong Lera Kudus, Pak Acong berdoa. Dan doanya itu pas. Seperti kerinduan saya. Saya itu kepengen tobat, yang bener-bener tobat, menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Capek hidup di dunia ini, walaupun saya banyak duitnya, banyak istrinya. Capek, gak pernah ada ketemu damai sejatera. Begitu saya didoakan Pak Acong, ini pas doa saya kepingin, menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Wah saya nangis, nangis, nangis jerit. Setelah saya jerit, nangis ada puji-pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujijat itu nyata. Dengar itu langsung saya berdiri. Tuhan, Bapak, kalau memang ada mujijat itu nyata, ubah hidupku. Dan aku mau menjadi pengikutmu. Yang pertama, hal yang sepilih, ngerokok, keluar kata-kata kotor, berjina, narkoba, ke diskotik, ke karaoke, malam saya pakai siang, siang saya pakai malam. Pokoknya kehidupan kuban. Dan aku kepingin hidup, seperti keluarga-keluarga yang biasa, biasa rumah tangga biasa. Jam tujuh kerja, pulang jam empat, kumpul sama anak istri. Capek, saya hidup. Istri banyak itu, tidur di sini sebentar, ada suara mobil, deng-deng-deng-deng. Sudah tak lihat, polisi atau apa. Kan hidupnya gak pernah tenang. Aku kepingin hidup yang tenang. Dan satu lagi permintaanku, Bapak, aku habis membunuh orang, gimana aku gak masuk penjara. Habis bunuh orang, dan aku gak pengen masuk penjara. Iya. Itu kerinduan saya. Itu bukan kerinduan. Itu gak tau diri, permintaan macam apa itu. Nah tapi Tuhan kita itu keren. Yesus kita itu keren. Oke. Nah setelah saya ngomong gitu, pulang dari gereja, baru di parkiran sama perempuan, ini namanya Nona. Saya ngomong, di telepon, seorang telepon saya, bro dimana? Disini. Cepat kamu pulang. Ngapain? Orang yang kamu bunuh tadi malam, kamu tembak, tembakanmu meleset, orang itu gak mati. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi cuman mobilnya aja, lobang-lobang semua. Tak tembak, mungkin saya terlalu mabuk kali ini. Tapi kalau saya pikir, itu bukan terlalu mabuk. Itu memang cara Tuhan, untuk menyelamatkan saya. Keren Tuhan Yesus kita keren. Boleh dong, tepuk tangan yang keras buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Luar biasa. Langsung. Jadi gak, gak mustahilnya? Enggak. Enggak, jadi mobilnya itu lobang semua. Lobang semua, tang 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 tang. Orangnya gak mati. Oke. Saya ngomong sama perempuan ini. Cik, orang yang aku bunuh tadi malam, gak mati Cik. Mobilnya aja lobang semua, mereka gak kena. Puji Tuhan Pak. Kalau gitu Bapak, doa Bapak dijawab. Dapat Bapak, dapat mujijat. Oke, Bapak mau hari Minggu ikut saya ke gereja? Mau. Hari Jumat saya ke gereja, Sabtu malam Minggu, biasanya saya ke diskotik, saya tripping sama perempuan berjina. Itu gak kemana-mana. Saya kepengen hari Minggu cepet-cepet, dan saya itu kepengen ke gereja. Malam bingung, pakai baju apa, celana apa, sepatu apa. Kayak kepingen ketemu pacar, mau apel. Begitu, pagi mau berangkat ke gereja, tidur sebentar, bangun tidur. Pokoknya tidurnya gak pernah enak. Orang jatuh cinta gimana tau. Iya, iya. Habis gitu, mau berangkat, di telepon sama pacar saya. Pacar saya bully tau. Hai Beb, morning, morning. Aku nungguin kamu ini semalaman, sudah on, kenceng katanya. Kamu kok gak dateng, sorry aku gak mau dateng lagi ke diskotik. Aku sekarang mau ke gereja. Apa? Katanya. Aku mau ke gereja. Hei, ilung. Boleh ngomong saya ilung. Gak bisa ngomong irul, saya pakai nama samaran ilung. Hei, ilung. Katanya. Hei, ilung. Kamu tau, kamu bukan orang Kristian. Namamu aja, Khairul Anwar. Ya, aku tau. Boleh aku cerita sama kamu sebentar. Boleh aku cerita sama kamu. Oke, cerita, saya cerita. Bla 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 bla. Wow, itu miracle, itu mujizat. Ya, aku tau itu miracle, itu mujizat. Oke, kamu pulang ke gereja jam berapa? Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya. Saya pulang gitu. Oke, oke, nanti kalau kamu pulang ke gereja, tolong jemputin aku, aku kangen sama kamu, aku sudah on, kenceng, sudah mabuk. Dan nanti, ayo kita bercintang. Dan saya ngomong apa? Oke. Begitu ngomong oke, saya kan buka celang. Ya. Iblis masuk. Iblis masuk, saya ke gereja masuk, shalom, shalom, shalom. Kayak kemarin hari Jumat, sudah gak ada gregetnya sama sekali. Shalom, shalom itu udah gak masuk. Ke distract ya? Iya, ke distract. Terus gitu, begitu masuk. Saya gak mau berduduk di depan. Kalau orang berdosa, gak berani duduk di depan. Kemarin kan mau bertobat duduk di depan. Tapi sekarang, duduk di belakang, nomor dua di belakang. Karena pengen jemput-jemput pulang, jemput si cewek itu. Iya kan? Sudah tahu. Ya tahu lah kita sama-sama lagi. Habis gitu, Pak Kembalanya, doa berkat. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat dari surga. Saya gak angkat tangan, saya libat tangan. Iya, iya. Ayo Pak Pendeta cepet. Aku ditunggu pacarku, kalau doa cepetan. Aku ditunggu pacarku, nanti lagi aku mau bercinta. Aku ngomong sendiri ini. Eh, Pak Pendetanya gak jadi doa berkat. Miknya ditaruh, nyamperin saya, keletak, 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 sayang. Saya pikir polisi, saya ambil senjata saya, polisi, kok Pendetanya? Megang pundak saya sama kepala saya, ditengking saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buang pikiran jina, dan seluruh kuasa-kuasa gelap, yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Mati kan Tuhan Yesus ngerti. Tuhan Yesus, baca hati saya, ngerti Tuhan Yesus. Dari situ langsung saya bertobat. Oke. Ya, aku percaya kamu lihat disini ku, baru aku percaya. Kemarin dapat mucijat, gak percaya. Ya. Dapat ketitemuin, gak percaya. Ya. Sekarang dia membaca hati saya, saya baru percaya. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dari situ saya selesai ibadah, langsung saya samperin pendetanya. Pak Pendeta, kenalin nama saya Khairul Anwar, saya dipanggil Tembeledan, saya dipanggil Ilung, saya bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak, nakalnya orang nakal. Ya bener saya, tubuh saya ini banyak isi-isinya, dan saya mau bertobat, dan saya tadi mau pulang ketemu pacar saya, dan saya mau berjina. Hari ini saya mau bertobat. Saya hari ini percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini saya mau dibaptis. Pendetanya ngomong gak bisa. Gak bisa? Iya. Katanya harus ada pengajaran. Mulai dua minggu sampai satu bulan, kelamaan mbak, saya tunjukin saya bawa senjata. Akhirnya saya dibaptis. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Akhirnya minggu 29 Juni 2008, saya Khairul Anwar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow. Pulih tepuk tangan ini buat Tuhan Yesus. Pakai senjata. Gak, saya tunjukin gini. Begitu, setelah saya dibaptis, dicelupin itu, di kolam renang itu, kolam baptisan, biar tubuh saya ini enteng, kayak kapas. Dan saya tanya, Pak Pendeta saya ini siapa? Blank. Dinolkandiristat. Saya ini siapa? Khairul Anwar. Blok Pak Pendeta. Saya kan sekarang sudah dibaptis, sekarang saya sudah Kristen. Bawa nama saya diganti, jangan Khairul Anwar. Masa ada orang Kristen namanya Khairul Anwar. Diganti siapa Pak? Markus Matius yang ada us-usnya gitu loh Pak, yang keren. Iya juga ya, Yesus, Matius, Markus. Yang ada us-usnya yang keren. Tapi dia ngomong gini, Pak, nama Bapak gak boleh dibanti, tetap Bapak. namanya Khairul Anwar. Bapak mau dipakai Tuhan. Saya pikir dipakai Tuhan itu pakai apa, saya gak ngerti. Udah Pak, Bapak berdoa dulu. Akhirnya saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya, hari ini aku sudah dibaptis. Hari ini aku bertobat, percaya Engkau Yesus adalah Tuhan, dan justru selamat lalu dibaptis. Terus setelah aku dibaptis, apa yang harus aku lakukan untuk Engkau Tuhan? Di telinga saya, doa itu lah. Tinggalin harta bendamu semua, dan perempuan-perempuan itu. Eh, dari situ saya beberapa hari doa, terus saya, kok perasaan saya itu gak ada damai sejahtera, akhirnya saya pamitan, sama mantan-mantan saya. Ma, Hani, Sweetie, Bunda, Sayang, satu-satu saya pamitin. Aku sekarang menjadi pengikut Kristus. Gila kamu, gila semua ngomongi, gila Edhan, memang ketika saya menjadi pengikut Kristus, saya ditolak, dikucilkan, ya tau, rame. Akhirnya saya disuruh pergi ke Malang sama Tuhan Yesus, pergi ke Malang, ke Malang, akhirnya saya tinggal semua, saya ikut Yesus, baju satu, celana satu, sandal jepit, bawa duit seratus ribu rupiah. Oke Tuhan Yesus, aku menjadi pengikutmu, bawa duit seratus ribu rupiah, seratus persen ikut Engkau, hancur apa, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Pulang sampai setengah lima pagi, saya doang ke Malang, Tuhan Yesus apa yang harus aku lakukan, jadi Malang, jual bakso sama Mami. Di telinga saya ini, jual bakso sama, eh jual bakso sama Mami, loh aku ini kan bos, aku ini kan orang kaya, disuruh jual bakso pakai dorong gerobak, wah harga diriku dimana Tuhan, enggak, ini bukan Tuhan. Tetap disuruh jual bakso sama Mami, dengan modal seratus ribu rupiah. Akhirnya saya pergi ke pasar, biasanya pakai tas itu yang bagus-bagus, merek semua, sekarang bawa tas kresek merah, keluar daun bawang, daun sawinya, jual bakso sama Mami. Dengan peralatan seratus ribu rupiah, itu pinjem semua, peralatan pinjem, ada meja, pas semua, orang jualan bakso, mangkoknya, eh sini pinjem, pinjem mangkok, empat sendok karbu, empat jualan bakso di pinggir jalan, di kota Malang, gitu, saya enggak punya rumah. Dia omongi saya itu gila, eh itu lihat tembel yang dulu, kaya, istrinya banyak, bantar narkoba yang nakal preman, penjahat, sekarang gila jualan bakso di pinggir jalan. Wah pokoknya saya hajur waktu itu, dikata-katain orang, eh tembel Edan, tembel Edan, sekarang gila, 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 jual bakso, sekarang miskin, semua ngatain gitu, wah hajur ya. Akhirnya, saya jualan bakso, bakso itu saya kasih merek bakso Edan. Karena Edan, tapi Tuhan keren, saya ngomongin, Tuhan aku jual bakso kan enggak, aku jual bakso kan anu tau Tuhan, apa, kan kamu suruh tau. Kan hidupku bukan aku lagi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi sendiri aku yang hidup, melainkan Kristus, makanya usia saya tadi 33. Namun aku hidup, tetapi, Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang sekarang hidup di dalam daging, adalah hidup oleh iman. Akhirnya bikin bakso itu, rasanya saya dilihat Tuhan Yesus senyum itu, saya langsung semangat, bikin bumbunya bakso itu kan enggak bisa, saya enggak bisa masak, bumbunya apa, saya dasar di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, coba enak-enak-enak, akhirnya orang-orang, eh sini beli-beli-beli bakso, hari pertama saya dapat duit 28 ribu, 28 ribu, Tuhan Yesus, duit ini dipakai apa, biasanya saya megang duit, enggak ada serinya, ini buat 28 ribu, uang yang halal, Tuhan ini dipakai apa, saya belikan baju yang 10 ribu, tiga bekas, baju bas, bekas ya, kalau disini apa, Bibo apa cakar, ya tau, yang disenen itu loh ya, ya kaos yang 10 ribu tiga, saya cuci air panas, saya pakai puji Tuhan, lega, akhirnya satu tahun Tuhan berkarya luar biasa dalam kehidupan saya, kalau kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, gak usah minta berkat-berkat itu sudah disediakan, satu tahun saya langsung punya 14 cabang itu, satu, dua, tiga, empat, terus ya, 14 cabang, ya satu tahun, di Moe sini ada dulu, di bawah, cuimi edan namanya, cuimi edan, tangan yang biasa buat, mukulin orangnya, seorang sekarang dirubah sama Tuhan, sekarang pinter masak, dan masakannya, hao je, sencin ping, enak edan, pulih, tepuk tangan buat Tuhan, ya satu haleluya, makanya salib itu kalau saya baca, itu saya renungkan, itu keren, makanya hidup saya itu sekarang, penuh dengan damai, Kristen itu damai, ngapain, menyalahkan, kamu yang salah, punya aku yang benar, itu Kristen anak-anak, sekarang itu saya gak mau di Youtube, soal perdebatan, teman-teman kan debat Kristen ini, capek, saya dengerin capek, lesu, jadi, pas begitu udah mulai ngikutin Yesus, apa yang terjadi dengan si jimat-jimat, yang ada di dalam tubuh itu? Sampai saya panting-panting di kolam, misalnya berantem di panting-panting, wah jadi cerita gitu, kayak kemarin itu, pulang keluar kataknya, keluar? Katak, katak, kodok, kodok, dari mana? mulutnya, selamat menikmati, selamat menikmati,